intinya bijak aja lor untuk penggunaannya tetap ada manfaatnya tapi masih kurang sempurna menurut saya tapi sedangkan kalau dimer ini mengurangi kecepatan sekaligus mengurangi powernya halulur karena di video saya yang lama yang poles mesin menggunakan gerinda banyak yang nanya soal dimer di video kali ini saya akan jawab sekaligus tunjukkan tulur gimana menggunakan dimer dan efeknya juga oke jadi ini saya beli di biasa online harganya Rp40.000an dan untuk ini produk lokalan ya lor alias buatan asli orang Indonesia pastinya rakitan sendiri untuk tulisannya sih input 110-200 volt 240 volt AC ya dan tadi katanya full tembaga untuk di wadahnya dan dimer itu bisa mengatur variable kecepatan motor atau power tool dulur-dulur alias yang berhubungan dengan dinamo sebenarnya bisa juga buat yang bukan dinamo yang penting listrik tapi mending jangan dicoba takutnya meletus atau kebakar saya juga belum pernah kita tes di gerinda dulu ya lur jangan lupa di on kan untuk gerindanya jadi nggak nyala kalau masih di variabel rendah mulai nyalanya itu di variabel sekitar 30-40 persenan lah baru bisa nyala dan untuk fullnya ini sekitar nggak sampai ke bawah full ya masih di tengah-tengah-tengah tandanya dan kalau seumpanya seumpama dulur-dulur menyalakan di bawah 50% pasti tidak bisa digunakan untuk memotong atau yang berat-berat pasti akan berhenti untuk gerindanya berbeda dengan gerinda yang ada variabel speed aslinya meskipun di tekan nomor yang rendah pasti tetap bisa memotong besi ataupun lainnya karena memang dari bawaan gerindanya untuk powernya tetap besar sedangkan ini kalau kita rendahkan powernya juga merendah apakah bagus untuk gerinda tergantung penggunaannya lur jadi kalau di bawah 50% gerinda itu hampir tidak bisa dibuat apa-apa terkena benda atau dipegang sedikit itu terkena bendanya pasti akan berhenti tapi kalau digunakan secara untuk full ya tetap bagus jadi apa gunanya dimer kalau untuk gerinda masih kurang serg untuk saya sendiri karena nantinya kalau kita takutnya dengan powernya lupa di full-in dan kita tekan di saat bekerja nantinya bisa ber terbakar lur dan kita tes untuk di bor ya jangan lupa untuk dinyalakan di otomatis paling besarnya dan berjalan baik lur untuk di bor meskipun bor sudah ada variabel speednya biasanya yang rusak untuk kestabilannya ingat di bak di atas 50% kalau di bawah 50% meskipun hanya digunakan untuk polis body pasti tetap berhenti jadi ya 50-60% masih bisa dipakai untuk polis body tapi juga sudah terlalu kencang makanya kalau pakai dimer ya harus hati-hati intinya lur jadi untuk apa saya beli kalau saya beli rencana buat dinamo penggerak mau dibuat ke table show karena lihat di YouTube menggunakan dimer jadi saya mau pakai dimer ini untuk table show rekomendasi pakai dinamo penggerak atau pompa air ya lur siapa tahu ada yang pernah buat boleh komen di bawah biar next buat next project BPJ dan semua berjalan dengan baik bisa digunakan dengan baik kita tes di dinamo penggerak karena tujuan saya nanti untuk di dinamo penggerak dan buat ulur yang tahu berapa PK untuk penggunaannya untuk industri rumahan hanya buat konten-konten atau kerajinan pakai dinamo pompa air atau dinamo penggerak bisa komen ya lur untuk table show montong kayu dan kalau digunakan di dinamo penggerak ya berjalan dengan bagus tapi tetap untuk di akhir dinamo penggerak tidak akan langsung berhenti ya masih akan berputar sendiri karena memang seperti ini itu dinamo penggerak Oke jadi intinya sih gunakan dengan baik lur difikir benar-benar dan pelajari dulu lihat YouTube atau lihat browsing gimana penggunaan dimer karena banyak sebenarnya setahu saya dimer itu lebih banyak kekurangannya daripada kelebihan untuk kelebihannya hanya bisa mengurangi power bukan menambah ya lur untuk power pasti power bawaan asli dari dinamonya atau power toolnya standar tetap di maksimal ukuran itu jadi dimernya hanya mengurangi sedangkan kita sebagai tukang membutuhkan power yang lebih besar rata-rata pekerjaan membutuhkan power yang besar sedang ataupun yang kecil yang kecil sekalian kecil sedangkan dimer untuk di power 50% kebawah itu tidak bisa bahkan bisa dihentikan dengan tangan ataupun terkena media yang kita kerjakan pasti akan berhenti ya intinya bijak jalur untuk penggunaannya tetap ada manfaatnya tapi masih kurang sempurna menurut saya seumpama untuk powernya tetap bagus tapi kecepatannya berkurang itu mungkin lebih bagus tapi sedangkan kalau dimer ini mengurangi kecepatan sekaligus mengurangi powernya beda dengan dimer atau bawaan dari gerinda atau bor yang bisa mengurangi kecepatan tapi powernya tetap besar itulah dimer untuk kali ini yang saya beli lur atau buat dulur-dulur yang beli dimer seperti ini yang colokan kira-kira seperti itu menurut saya jika ada kekurangannya bisa komen di bawah buat yang mau nambah-nambah boleh jika bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe-nya dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini ya lur buat dulur-dulur yang kepingin tahu bahan-bahan yang saya pakai apa saja ataupun kepingin tahu harganya bisa langsung cek di shopee renira 8897 ataupun di tokopedia namanya bpcproject dan juga buat dulur-dulur yang kesusahan cari bahan poles dan mau order juga bisa di tokopedia ataupun shopee dari bpcproject dan kalau pun gak punya bisa juga langsung DM di instagram bisa pesan lewat instagram lur ataupun di wa bpcproject ambil aja di ig bpcproject oke lur semoga bermanfaat terima kasih